Meita Irianti, influencer parenting sekaligus bose daycare, sedang disorot karena dugaan penganiayaan balita. Meita Irianti adalah influencer sekaligus pemilik daycare yang aktif berbagi tips parenting di TikTok dan Instagram, tapi kini ditangkap gegara kasus aniaya balita. Di media sosial TikTok, Meita Irianti memiliki akun ad Tata Irianti. Meita memiliki ribuan pengikut di akun-akun media sosialnya. Namun saat ditelusuri, akun tersebut sudah lenyap tidak ditemukan. Hanya menyisakan akun lembaga pendidikan yang dikelola Meita Irianti. Meita aktif menjadi pembicara di sejumlah seminar sebagai mompreneur atau ibu pengusaha. Ia juga pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi. Dia juga kuliah di Fakultas Manajemen Universitas Terbuka berstatus mahasiswa non-aktif atau sedang cuti. Selain itu, Meita juga diketahui sebagai Ketua Yayasan Wensen Cahaya Indonesia. Yayasan tersebut memiliki lembaga pendidikan untuk anak usia 6 bulan sampai 8 tahun bernama Wensen School Indonesia. Lokasinya di Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat. Lembaga ini telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Depok. Meita Irianti diketahui pernah bekerja sebagai Direktur HR di sebuah portal berita Indonesia. Pada dasarnya, Meita Irianti memang dikenal sebagai mompreneur. Pada tahun 2019, dirinya memulai bisnis skincare. Bisnis ini tetap berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Meita dalam wawancaranya dengan sebuah tabloid terkenal di Indonesia mengaku bisa mengantongi omset hingga ratusan juta rupiah. Ia mengaku bisa menjual 10.000 produk setiap harinya dengan keuntungan 200 rupiah sampai 400 juta rupiah. Namun di tahun 2024, tidak diketahui kabar terbaru dari bisnis skincare tersebut. Sementara tingkah laku Meita terekam kamera CCTV dan tersebar di media sosial. Meita pemilik daycare parenting ini menjadi bulan-bulanan netizen. Luapan amarah dan kecaman dialamatkan kepada pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wensen School Depok ini. Aksi tak terpuji Meita terekam jelas dengan menginjak dan memukul korban. Atas perbuatannya itu, Meita ditangkap susah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok.